Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membuat sebuah brosur dengan menggunakan Microsoft Publisher Ini adalah versi 2013 Yang mana secara manual brosur akan kita buat Bukan melalui brosur yang dibuat oleh Microsoft secara default Di sini Anda bisa melihat ada suatu canvas baru atau halaman baru Yang sudah terbagi menjadi tiga bagian Cara membuat sebuah halaman Microsoft Publisher baru dengan tiga bagian Adalah sebagai berikut Silahkan pertama kali buka File baru Kemudian pilih blank A4 landscape Anda akan mendapatkan suatu interface yang seperti ini Kemudian kita klik fake design Pada tab margin Kita klik Pilih none Artinya Tidak ada Spasi untuk Top, left, right maupun bottom Gambar akan menampilkan seperti ini Yang sebelumnya adalah Seperti yang terlihat pada layar Kita klik sekali lagi None Selanjutnya Pilih Masih pada page design Pada ribbon guides Kita klik Pilih grid and baseline guide Pada column 1 Kita ubah menjadi tiga Kemudian kita klik ok Di sini terlihat Spacing masih pada 0,2 Kita akan membuat tanpa ada double line Atau garis double Caranya kita klik guide Grid and baseline Kemudian pada spacing 0,2 ini Kita bikin block saja Ganti dengan angka 0 atau 0 Kemudian kita klik ok Demikian cara membuat halaman Microsoft Publisher menjadi tiga bagian Selamat berlatih Terima kasih telah menonton!